What's up guys school fans, bagaimana Ruki Padilla dan video kali ini special nih Video ini bisa bermanfaat untuk banyak big man muda kita di Indonesia Jadi kemarin ini Haifan Muhammad Third World Handles berkolaborasi dengan big man tim nasional kita Serta Prita Jaya yaitu Adi Pratama untuk membantu big man muda berpotensi yaitu Azril Rally Bagi yang belum tau Azril, Azril ini pemain big man tim Victoria untuk kelompok umur 16 tahun Jadi kemarin Adi datang membantu Azril dengan footwork, post move, serta finishing at the rim Kalian nanti bisa langsung lihat drills apa aja yang dikasih oleh Haifan dan juga Adi kepada Azril Tapi sebelum kita mulai video kali ini, shout out dulu untuk Andri Ridho aka Edo yang membantu juga dengan drills ini Serta satu pemain tim Victoria kelompok umur 16 lainnya yaitu Dimas yang ikut juga dalam drills kali ini Dan jangan lupa guys untuk like, komen, dan juga subscribe to my channel Thank you guys for watching, enjoy this video Terima kasih sudah menonton! Devan ke bawah ini, sekit jauh! Terima kasih sudah menonton! Kamanmu是不是 atas main internet felicita Kamanmu istat Nazif elektrik gaya elektrik gila kalau latihan paling oke gaya lo mas nah dibiarin udah rasain dulu lu dorong gue masih ke dorong puter nah ini lu duduk di belakang gue nih ganti ganti sil dorong gue oke dorongnya pakai pantat ya kalau pakai badan capek cuma pakai pantat nah nah kakinya masukin ke dalam lu imbut banget sih itu ben hehehe lu sama ceritain-cerit dulu dorongnya pakai pantat sip ambil ah lu kalau latihan paling oke lu emang mah lu jaranya paling oke dia heheheheh dorong 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 kasih ayo kasih si 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 lu lu jadi belum nempel lu udah ya ya agar lain apa pak badannya pasti lebih kecil dari lu ya ganti lebih gede dari dia ya 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 eh ya 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 2 2 2 lagi? keras-keras kan bedanya penceng lagi disitu? penceng lagi disitu? nah orang di belakang nah pas bolanya mau nyantik kita muter jadi sebelumnya lo kayak kerasin orangnya dulu udah tau orangnya dimana sebelum dapet bola lo udah pikir kalau orangnya begini nih, gue begini kalau orangnya begini kalau orangnya begini, masuk tarah aja kan berasa, berapa nempel tuh seperti berasa nempelin dulu biasanya orang nungguin disini kalau lo abis pasin kesana orang pasin nungguin disini, jarang banget kalau disini mah lo tinggal diri tinggal remah kalau lagi sih 15 point terus bolanya jadi dibawah boleh aja dibawah jangan dibawah boleh aja dibawah boleh aja dibawah balance mas, disitu balance, balance 5 tabrakin aja jik ril tabrakin lurus nah mantap oh di 5 kali satu tangan dua tangan tuh satu tangan mesti ril kita satu tangan latihan nih nah yang lurus bisa lah, masa gak bisa come on go satu tangan ya gampang gampang lompat di udara lompat di udara lompat 1 3 4 5 mas gini mas gini kan jadi orang nutup nih muter tapi balance ril diem dulu balance, ngomongnya gini dulu nah tenang jadi biasanya urub-urub anjir dia langsung tapi pelan ya pas naro sampe ini wuuh wuuh liu pake ini di sebentar aja jalan nice itu kan enak liatnya kalau gak ada yang lebih tinggi kalau gak ada yang lebih tinggi jangan aja kita udah mahal jangan kenceng gak apa-apa wuuh wuuh enak bro ini gimana sih kalau gak ada besok ujar 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 tangannya ingat proteknya gua di atap protek nah anjir yang nge-help juga mampu anjir yang nge-help juga mampu abis masukin kita pokoknya nih buat dribble yang kedua anjir nih cuman kayak gini dribble yang kedua wuuh baru naik uset loh wuuh tenaga dalamnya beda sih dari ada power nih bangga dia mat mak lagi beter terserah 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 itu dimasukin gak tuh hehehe jadi pertama jadi hari ini bantuin Azril apa aja nih? bantuin Azril latihan posmu sama apa namanya footworknya sih yang jelas dia kan kata si Haifan tadi kurangnya dirilis bolanya ke basket kan tadi gua bantuin sedikit lah benerin sama footworknya karena dia kadang-kadang spinnya langsung gitu bolanya jadi bolanya jauh gitu kan nah ini gua gua lagi ajarin biar gimana caranya dia lebih pede gitu lebih deket sama ring gitu nah kira-kira lu kalo liat potensinya Azril gimana nih? wah potensinya sih gede banget soalnya dia punya size gede footworknya lumayan tinggal tangannya aja sih sama berani body contact udah gitu aja sih jadi gimana hari ini latihannya dibantuin sama Adi Pratama? ya hari ini latihannya gila gila banget sih latihan posmuvenya parah abis itu gua cuma mau bilang makasih banget buat Adi buat dateng latihan posmuvenya banyak banget buat gigi game gua soalnya gua butuh banget gaya posmuvenya kayak Adi apalagi kan Adi baru Asian Games kan jadi dia ngerti lah cara-cara yang efektif buat business gitu gitu